Tim Nasional Indonesia U23 Tim Nasional Indonesia U23 sukses mencukur habis juniornya Timnas U19 dalam laga Ucijoba dengan kemenangan telak 5 gol tanpa balas. Bertanding di lapangan AS9 Jakarta, Sabtu 24 Februari 2018, Egy Maulana Fikri dan kolega masih terlalu kuat bagi para pemain Timnas U19. Dua gol Timnas U23 pada babak pertama tercipta dari tendangan Yabesroni yang memaksimalkan Umpan Tumit Ilyas Pasojevic dan Febri Hariadi yang bekerja sama dengan Egy. Tiga gol tambahan dihasilkan pada babak kedua melalui Hanif Shabandi, Osvaldo Hai, dan Ahmad Nur Hardianto. Latih tanding antara Timnas U23 dan U19 menjadi tanda berakhirnya sesi pengusatan latihan jelang persiapan Asian Games 2018 serta Piala Asia U19. Laga ini juga menjadi uji coba untuk mengukur perkembangan pasukan muda U23 dan U19 usai melakoni sesi pengusatan selama sepekan terakhir. Latih Timnas U23 Luis Miang menyebut pertandingan eksibisi kali ini sebagai ajang pencarian pemain guna melengkapi squad U23 untuk Asian Games 2018. Jangan menunjukkan dirinya bagaimanaر untuk mencurkannya. Kampuan mencukur kembang ulang disirka yang berkari Kemudian menjubbao loutan. Jangan menjubbao lalu. Jangan menunjukkan kompanan untuk menjubbaas. Jangan menjubbaas kembangnya sering menjubbaas dan menjubbaas. Sementara itu bagi striker timnas U23 Spasoyevic, permainan Garuda Muda U19 dianggap sudah cukup baik. Luiz Mila puas dengan performa U23 dan juga dengan performa U19. Jadi saya pikir dua-dua tim hari ini main bagus dan yang paling penting, tadi pelatih bilang dia puas dan senang. Selanjutnya timnas U23 bakal melakoni laga Uchioba lainnya yang akan berlangsung pada Maret 2018 bertepatan dengan FIFA Matchday. Coach Mia menambahkan, pada laga tersebut masih ada kemungkinan untuk menambah pemain timnas senior demi memperkuat skuadnya.